Terima kasih. Untuk memberitakan firman-Mu dalam tangan Tuhan. Meskipun kami mengikutinya melalui online, tapi kami percaya Tuhan akan terus menolong kami untuk kami bisa konsentrasi dalam berbagai kemerdekaan ke depan, sehingga apa yang kami lakukan ini tidak sia-sia, tapi kami sungguh-sungguh mendapatkan kebenaran firman-Mu. Mengurapi setiap kami ya Tuhan. Bekudus bekerja dalam hati kami masing-masing. Terlebih hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, Bekudus juga bekerja untuk dia bisa menyampaikan firman kebenaran-Mu seturut dengan yang kau bendaki. Berbicara lah Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, kami berdoa-doa. Saya bersyukur hati dia. Amen. Oke, shalom. Sekali lagi teman-teman. Luar biasa ya, komunitas sahabat Yesus masih setia sampai hari ini ya. Saya pikir sudah bubar, ternyata masih eksis. Wah, mantap. Pastor Andreas, ada teman-teman yang lain juga. Oke, hari ini saya diberikan tema ya. Jadi karena berhubungan dengan tema bulanan yang disampaikan, maka saya mau membahas tentang defending truth ya. Tentu hari ini kita tidak akan bicara terlalu banyak tentang sisi teologis ya. Tapi tetap ada di sana. Tapi kita akan juga belajar tentang prinsip-prinsip Alkitab yang bisa kita dapatkan. Dan tentu juga aplikasi-aplikasi. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mau cerita ada sebuah cerita, mungkin cerita udah agak klasik juga sih. Tapi mungkin beberapa kita belum pernah dengar. Jadi ada sebuah keluarga yang sangat sekali menjaga etika ketika orang lain datang. Jadi ketika tamu datang, mereka itu menjaga sekali sikap mereka. Jadi dari tata bahasa, ya benar-benar keluarga yang tertata rapi lah untuk dari segi kalimat-kalimat yang dikeluarkan juga. Apalagi kalau ada tamu. Nah, tapi keluarga ini punya seorang anak perempuan dengan berusia 3,5 tahun. Yang agak ekstrovert ya. Jadi dia anak ini enggak pemalu, lalu kemudian meskipun ada tamu, dia enggak jain-jain. Wah, dia pokoknya apa adanya aja. Authentic aja. Meskipun ada tamu siapapun itu, tamu, dia enggak peduli ya. Sehingga beberapa kali ketika pas ada tamu, si anak suka teriak nih. Mama, dia bilang gini. Mama, aku mau kencing. Namanya anak kecil. Mama, aku mau kencing. Terus dia teriak juga kadang-kadang, maaf ya. Dia bilang gini. Mama, aku mau berak. Wah, ini bagi keluarga ini, ini satu hal yang cukup mengganggu gitu ya. Karena mereka keluarga yang sangat menjaga sekali kalimat. Akhirnya, bulan kali ini terjadi. Setiap kali ada tamu, bahkan beberapa kali tamunya itu mungkin dari teman-teman kantor papanya, bosnya juga gitu. Dia selalu bilang gitu. Mama, aku mau kencing. Mama, aku mau berak. Nah, akhirnya apa? Mama aja ajarin dia. Kayaknya ini anak harus diajarin. Setelah ketika diajarin, tapi memang ajarannya juga lama-lama kebablasan. Dia bilang begini. Nak, mulai hari ini, karena masih kecil ya. Lain kali kalau kamu mau kencing, bilang gini sama mama. Mama, aku mau bersiul. Jadi dia buat supaya ada semacam bahasa rahasia lah. Jadi kalau kencing itu bersiul. Lalu kalau mau BAB, katanya mau ee. E, bilang mama, aku mau nyanyi gitu. Wah, ini berulang-ulang diajarin terus. Ya, didoktrinasi terus. Pokoknya kalau pipis itu bersiul. Kalau ee itu nyanyi. Berulang-ulang diajarin. Berulang-ulang anaknya kagok gitu ya. Tapi lama-lama dia mulai terbiasa, mulai terbiasa. Akhirnya dia seminggu, dua minggu ketika sudah terbiasa, dia sudah mantap. Ketika ada tamu, dia mau pup. Dia bilang, mama, aku mau nyanyi. Wah, nah ibu senang ya. Dia senyum-senyum. Bagus, nak katanya. Nah, saudara, teman-teman, suatu hari pas liburan sekolah, keluarga ini main ke tempat neneknya. Nah, terus karena neneknya asik ya, seru. Nah, pas mau pulang, anak ini minta aku mau nginep di tempat nenek. Aku nggak mau pulang, kan aku lagi libur mah. Akhirnya orang tuanya bilang, janganlah, kasihan nenek. Nenek kamu juga udah tua, kasihan, jaga kamu. Tapi neneknya yang sayang sama cucunya bilang, nggak apa-apa lah. Dia juga kan lagi libur. Biar aja sama aku sehari, besok kalian datang pagi jemput. Malam ini dia nginep di sini. Akhirnya, singkat cerita, dia tinggal di sana. Wah, anak ini senang sekali. Aku bisa sama nenek. Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Orang tuanya pun pulang, lalu dia pun tidur mandi. Lalu malam jam 7 dan 8. Wah, dia senang sekali. Dia main sampai malam ya. Setiap teriak-teriak, neneknya layani karena sayang juga. Akhirnya jam 10 malam, si anak ini tidur dengan neneknya. Teman-teman, apa yang terjadi? Sekitar jam 12, anak ini mules. Dia merasa mules sekali perutnya. Dia pengen buang air besar. Lalu dia bilang ke neneknya, Nenek, aku mau nyanyi. Aku mau nyanyi, kata dia. Neneknya yang sudah ngantuk itu jam 12 malam bangun. Cucuku, ini udah malam. Besok aja ya nyanyinya. Karena neneknya nggak tahu. Memang dia kira itu cuma mau nyanyi. Wah, tapi cucunya bilang gini. Tapi nih, aku udah pengen banget nyanyi. Neneknya bilang, besok ya cu. Udah malam, nenek ngantuk. Terus juga takut keganggu sama tetangga. Lalu anak itu bilang, Tapi nih, aku udah nggak tahan. Aku mau nyanyi. Sampai dia mau nangis. Akhirnya neneknya pun bilang, Aduh, yaudah. Kamu nyanyi ya. Tapi jangan kenceng-kenceng nyanyinya. Terus nyanyinya di telinga nenek aja. Akhirnya anak itu buka celana. Dia buka besar di celana. Di telinga neneknya, boom. Jatuh lah. Nah, teman-teman. Apa yang mau saya sampaikan dari cerita ini ya? Begini, bahwa itu namanya doktrinasi. Bagaimana orang didoktrin-doktrin satu hal yang sebenarnya mungkin tidak merupakan kebenaran. Tapi ketika itu diulangi, berulang-ulang. Doktrinasi itu dilakukan berulang-ulang. Ini lama-lama bisa menggeser kebenaran. Itu sebabnya kita perlu terus mempertahankan kebenaran dalam Kristus. Supaya apa? Agar dalam hidup kita, kita tidak seperti anak tadi. Bahwa ada satu kebenaran yang tidak sengaja tergeser. Karena adanya doktrinasi yang berulang-ulang. Adanya pengajaran-pengajaran yang sebenarnya tidak merupakan firman Tuhan. Tapi karena itu berulang-ulang kita terima. Kita pikir ini adalah firman Tuhan. Lama-lama yang kita pegang bukan firman Tuhan. Tapi merupakan perkataan-perkataan orang yang kita pikir itu adalah firman kebenaran. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan belajar tema ini ya. Defending Truth ini. Defending Truth ini artinya mempertahankan kebenaran. Mari kita baca Alkitab kita dalam kisah Rasul 24 ayat 14-16. Saya akan bacakan buat kita. Teman-teman boleh simak di layar masing-masingnya atau di Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Tetapi sebelum membacanya saya jelaskan konteksnya dulu ya. Sebelum membaca ya. Nah, kita pahami konteksnya gini. Jadi setelah perjalanan misi ketiga, waktu itu Paulus kembali ke Yerusalem. Jadi dia perjalanan misi lalu dia kembali ke Yerusalem. Nah, sebenarnya gini. Sebelum berangkat ke Yerusalem dalam hikmat Tuhan, Tuhan kasih hikmat, Paulus sudah tahu gini. Bahwa dia akan ditangkap di Yerusalem. Makanya di ayat 22 nanti dia bilang kan. Tetapi sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan membawa dia ke sana. Nah, kita baca dulu ayat ini ya sama-sama. Saya bacakan, kalian simak. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, itu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Torah dan dalam kitab Nabi-Nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Nah, teman-teman seperti saya bilang tadi, ini Paulus pengen sekali balik ke Yerusalem. Meskipun dalam hikmat Tuhan dia tahu kalau dia ke Yerusalem, dia pasti akan ditangkap. Itu sebabnya dia mengatakan tadi ya, kalau teman-teman lihat dari pasal 20, ayat 22, dia bilang, aku gak tahu, pokoknya yang aku tahu nanti aku di sana, di kota itu, bagaimana aku akan mengalami penjara, sengsara akan menunggu aku, itu dia sebut. Nah, bahkan hal ini ditegukan oleh nabi ya, kalau kita baca misalnya di dalam pasal 21, ini saya gak ada tampil di sini, pasal 21 ayat 10-12, itu ada seorang nabi yang bernama Agabus bilang, kalau kamu ke Yerusalem, kamu akan mendapat dihukum, di penjara gitu ya, orang bakal mencari kamu, membunuh kamu. Sehingga orang-orang yang mendengar itu bilang, mencegah Paulus jangan pergi ke sana. Tapi Paulus tetap ngotot pengen pergi. Nah, kenapa Paulus ngotot pengen pergi? Karena tadi dia bilang, sekarang sebagai tawanan roh, nah ini bicara ketaatan Paulus, dia bilang dia ditawan sama roh, dia bilang aku gak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku mau taat kalau roh kudus suruh aku ke sana, aku pergi. Meskipun aku tahu, kata dia, penjara sudah menanti aku. Wah, ini ketaatan yang luar biasa dari Paulus. Dia tahu sampai sana, dia bakal dipenjara, bisa-bisa dia dibunuh. Tapi karena dia ditawan sama roh dalam tanda kudus ya, dia diikat, dia harus ikut apa kata roh kudus. Maka meskipun dia gak tahu kenapa harus pergi ke sana, dia pergi. Nah, itu karena ketaatan Paulus. Nah, teman-teman, itu sedikit latar belakang bagaimana Paulus itu kembali ke Yerusalem, dan dia sangat ngotot, sehingga akhirnya dia benar-benar akhirnya diperhadapkan dengan yang namanya sidang di Yerusalem. Akhirnya benar ya, ketika dia sampai di Yerusalem, gak lama di sana, pas di Besuci langsung Paulus ditangkap. Ya, kita gak usah baca aja, saya ceritain aja. Teman-teman boleh baca dari kisah Rasul 21 nanti ya. Dia ditangkap dengan tuduhan macam-macam. Nah, dia bilang, wah, Paulus ini pencemar baik suci. Lalu dikatakan, dia pembuat onar, pemimpin sekte Nasrani. Nah, di situ disebut. Pemimpin sekte Nasrani. Sekte itu kan dikatakan ajaran-ajaran yang menyimpang ya. Pokoknya tuduhan ini banyak, tapi tuduhan ini tidak bisa dibuktikan. Akhirnya Paulus diseret, keluar baik Allah, bahkan mau dibunuh, dibawa ke markas, dihadapan makam agama, akhirnya dipindahkan ke Kaisar sampai ke Pasal 24. Kita lihat, dia dihadapkan kepada Felix, gubernur Romawi. Teman-teman apa yang terjadi? Di sidang itu dengan tuduhan yang macam-macam, Felix memberikan kesempatan. Oke, kalian nuduh dia, tunggu dulu. Kita kasih Paulus kesempatan untuk ngomong. Silahkan Paulus, kamu ngomong. Nah, akhirnya dia ngomong lah. Dia baca tadi dalam Pasal 24 tadi ya. Kenapa di sini gak ada ya? Oke, gak apa-apa. Saya bacakan aja ya. Ayat 14 tadi. Nah, tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada ala nenek moyang kami dengan mengalami jalan Tuhan, yang itu jalan yang mereka sebut sekte. Dia mulai membela diri. Aku percaya kepada segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Torah dan dalam kitab Nabi-Nabi. Dia bilang bahwa, saya bukan sekte. Saya percaya kepada yang dipercaya orang Yahudi. Lalu dikatakan di ayat 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah. Sama seperti orang-orang Yahudi juga. Bahwa nanti akan ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang-orang benar maupun orang tidak benar. Ayat 16 dia bilang, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Nah, teman-teman dari teks ini kita bisa melihat ini. Bagaimana si Paulus itu mempertahankan kebenaran. Dia defending truth. Bagaimana dia mempertahankan kebenaran. Langsung saja kita lihat. Yang pertama, Paulus mempertahankan kebenaran dengan cara apa? Dia memiliki keyakinan yang radikal terhadap kebenaran firman. Nah, saya memilih kata radikal karena radikal itu dari bahasa latin ya. Dari bahasa latin yang itu dari kata radix. Radix itu artinya akar. Jadi, secara literal artinya akar. Jadi, keyakinan yang radikal itu maksudnya itu bicara keyakinan yang sangat mengakar. Yang sangat tertanam kuat. Maka ketika Paulus itu defending truth. Dia mempertahankan kebenaran. Apa yang dia lakukan? Dia memiliki keyakinan yang sangat mengakar. Yang sangat tertanam kuat terhadap kebenaran firman Tuhan. Paulus memiliki ini. Pemahamannya akan kebenaran bukan kaleng-kaleng. Bukan sekedar-sekedar orang Kristen biasa. Tapi sungguh-sungguh mendalam, teman-teman. Coba lihat ayat 5. Kita baca sama-sama. Saya yang bacakan ya. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Dikatakan seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan bahwa ia, Paulus itu kata orang-orang, adalah tokoh dari sekte orang Nasrani. Paulus dituduh sebagai sekte. Wah, tuduhan ini penting bagi orang-orang Yahudi. Kenapa? Kalau tuduhan ini diterima, lalu Paulus didakwa sebagai sekte aliran sesat, maka kebebasan beragama Paulus akan dicabut. Karena sekte akan dianggap kepercayaan baru yang kalau terbukti itu, artinya Paulus tidak boleh lagi masuk baik Allah. Kalau dia masih mengikut Tuhan ala Yahweh, dia masih percaya kepada Kristus, dia masih punya alasan untuk masuk ke baik Allah, dia masih bisa memberitakan Injil di sana, di bawah perlindungan Roma. Tapi kalau dia disebut sekte, lalu orang Roma setuju itu sekte sesat, maka dia tidak punya izin lagi, dia tidak boleh masuk lagi ke baik Allah. Ini tuduhan penting bagi orang Yahudi. Tapi gini, karena Paulus punya keyakinan akan kebenaran yang sangat rarikal, dia tahu firman, dia belajar firman, sehingga dia tidak bingung menjawab ini. Maka dia mempertanggungjawabkan tuduhan ini. Dia bilang tadi di ayat 14, Aku mengakui kepada kamu bahwa Aku berbakti kepada ala nenek moyang kami. Aku berbakti kepada ala yang disembah oleh orang-orang farisi ini. Ala Yahweh itu. Bahkan Aku percaya kepada segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Torah dan kitab para nabi. Paulus menekankan bahwa Dia menguja ala nenek moyang kami. Ala Abraham, Ala Isaac, Ala Yaakub. Dia menyembah ala itu. Dia juga berkata, Aku percaya kepada segala sesuatu yang tertulis dalam kitab para nabi. Paulus memberitahu bahwa apa yang diyakini bukan merupakan penyimpangan agama Yahudi. Masih nyambung. Dia bukan sekte. Itu bukan penyimpangan. Berita tentang Injil bukan penyimpangan agama Yahudi. Tetapi penggenapan. Bagaimana agama Yahudi percaya akan adanya Mesias. Dan Yesus menggenapi itu. Nah teman-teman ini jawaban yang luar biasa. Bayangkan gini, Kalau seandainya Paulus gak punya keyakinan yang radikal, Pemahamannya akan firman tidak mendalam. Wah dia akan kebingungan jawab ini. Dan dia mungkin akan tertudus sebagai sekte. Maka dia tidak akan bisa lagi masuk ke baik Allah. Dia tidak akan bisa memberitakan Injil lagi. Gagal semua pelayanan dia. Itu sebabnya penting sekali teman-teman. Kita itu belajar firman. Maka penting sekali. Seperti yang dialami Paulus. Penting sekali tahu firman. Penting sekali bukan cuma tahu juga. Kita punya keyakinan yang mengakar, yang radikal. Belajar firman. Nah mungkin kita bilang gini. Ah, itu kan hikmat Tuhan lah. Ya memang itu hikmat Tuhan yang didapat Paulus. Tapi hikmat itu didapatkan dari keyakinan dia akan firman Tuhan. Firman Tuhan lah sumber hikmat. Maka ketika Paulus bisa jawab itu, itu karena dia mau belajar firman Tuhan. Mau belajar serius. Teman-teman, apa yang dialami Paulus? Waktu dia belum jadi Kristen, itu dia belajar giat. Coba lihat ayat ini ya. Kita di awal-awal agak sedikit banyak pembahasan ya. Perhatikan ini. Aku adalah seorang Yahudi. Lahir di Tarsus, di Tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Orang-orang itu tahu Gamaliel. Gamaliel itu pengajar. Teman-teman tahu ya. Gamaliel itu bukan rabi. Jadi kan rabi itu kan guru. Tapi Gamaliel bukan rabi. Gamaliel itu raban. Apa itu raban? Raban itu adalah gurunya para rabi. Gelar yang lebih tinggi dari rabi. Itu Gamaliel. Bukannya kalau sekarang mungkin Gamaliel itu semacam profesor teologi lah. Di atasnya dokter-dokter teologi. Gamaliel yang menjadi pengajar Paulus. Dan Paulus belajar firman. Kan kita tahu ya. Orang Yahudi, agama Yahudi itu. Mereka itu percaya kitab suci perjanjian lama. Mereka itu cuma menolak perjanjian baru doang. Mereka menolak mesias doang. Mereka menyakini itu. Dan Paulus sudah belajar itu semua. Waktu dia belum jadi Kristen. Dia benar-benar belajar firman Tuhan. Di bawah didikan profesor, dokter Gamaliel. Wah keren ya. Dan sikap belajar keras terhadap firman ini terus terbawa. Ketika dia kenal Kristus. Dia juga belajar menerima firman dari Tuhan secara langsung. Dia imani itu. Dia punya keyakinan yang kuat. Sehingga akhirnya dia ngerti firman. Dan ini membuat dia apa? Bisa mempertahankan kebenaran. Dia bisa defending truth. Bahwa iman yang dia punya. Bukan cuma iman atas apa kata orang. Tapi sungguh-sungguh yang dia imani. Karena dia punya pemahaman yang benar akan firman. Teman-teman bagaimana dengan kita? Apakah kita punya keyakinan yang radikal terhadap firman Tuhan? Mungkin kalian bilang, aduh capek lah kok kita udah pusing nih. Kerja aja pusing ya. Pergumuman banyak. Stress. Boro-boro belajar firman. Tapi ini hal serius teman-teman. Saya selalu bilang ya. Saya sekarang mengembalakan di salah satu gereja ya. Di samping saya juga mengajar. Saya juga mengembalakan. Dan saya selalu tekankan kepada jemaat. Gerenja kita harus jadi gereja yang mengajar gitu. Supaya apa? Supaya kalian itu punya dasar yang kuat. Begini. Tahu firman itu. Bukan tujuannya cuma, wah kita bisa debat sama orang. Debat sama Kristen Progressive misalnya. Oh enggak. Enggak teman-teman. Maksudnya gini. Itu tujuan kecil lah ya. Maksudnya kita berdebat dengan orang yang berbeda. Apalagi mungkin orang yang kita anggap sangat menyimpang dari kebenaran. Itu tujuan kecil dari kita tahu firman. Dan itu juga penting juga ya. Jadi debat itu. Maksudnya debat secara baik ya. Itu tujuan juga yang suruh loh. Ini ada ayatnya nih. Coba kita lihat sama-sama ya. Ayatnya ada di sini. Satu Petrus pasal, pasal berapa tuh? Pasal 3 ya. Saya bacakan buat kita. Satu Petrus pasal 3 bilang begini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab. Ini ya. Memberi pertanggungan jawab kepada orang-orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu. Tentang apa? Tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi kadang orang-orang yang misalnya ajaran-ajaran palsu termasuk yang di luar Kristen. Kadang-kadang mereka nanya, Lu percaya Yesus, Yesus itu Tuhan dari mana? Nah kita puja tanggung jawab, memberi pertanggungan jawab tentang itu. Tentang pengharapan. Tentang iman. Tapi dikatakan, Tapi haruslah dengan lemah-lembut dan hormat. Jadi debat itu boleh nggak? Ya selama itu mempertahankan kebenaran silahkan. Tapi tetap dengan hormat. Tetap dengan lembut. Tetap dengan tujuan untuk ini. Memberi pertanggung jawab. Bukan supaya, wah gue terlihat keren. Gue terlihat jago. Nggak, itu bukan tujuan Tuhan. Tapi bagaimana kita defending itu. Jadi kita punya tugas teman-teman. Kita punya tugas memberi pertanggung jawab. Itu sebabnya kita perlu seris belajar firman. Maka saya bersyukur ya, Di gereja tempat saya sekarang, Ada satu anak remaja kita yang, Awalnya dia ngaku agnostik ya. Beberapa kali datang ke gereja cuma buat main, Nemenin temannya, Terus dia pulang. Dia nggak pernah mau ikuti ban. Nah suatu kali dia terpaksa ikut. Gara-gara dia nunggu. Nah itu pas lagi jadwal saya, Lagi bikin Bible Q&A di remaja. Bayangkan anak-anak SMP-SMA itu, Saya udah ajarin doktrin-doktrin mereka. Dan mereka semangat sekali. Dan di titik itulah dia akhirnya, Kayaknya dia klop di situ ya. Seorang agnostik yang benar-benar, Udah nggak mau lagi ke gereja gitu. Anak remaja kan gitu ya, Suka FOMO ya. Agnostik keren lalu dia ikut-ikut. Tapi akhirnya ketika dia mendapat titik, Saya sampaikan tentang Injil, Saya jelasin tentang doktrin di situ ya. Sampai sekarang dia setia. Dia sampai, Bahkan saya bilang, Kamu itu ya sekarang itu, Kamu lebih Kristen dari Kristen. Sekarang dia ketawa-ketawa aja. Padahal dia masih bilang di agnostik. Tapi dia sampai sekarang setia. Maksud saya gini, Itu tujuannya bagus sekali. Kita bisa tetap mempertahankan kebenaran Waktu kita tahu firman. Nah itu alasan satu. Tapi selain karena itu teman-teman, Apa juga yang menjadi alasan kita bisa, Apa ya, Tertanam kuat itu apa tujuannya? Karena gini, Ketika kita tertanam kuat akan firman gini, Kita pasti jadi orang yang teguh berdiri dalam firman. Yang menjadi kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Ya misalnya Paulus ini, Kalau kita lihat, Kita baca dalam 2 Korintus 11 ayat 23 nanti, Ayat 28, Kalian bisa cek sendiri. Wah dia menceritakan ya, Paulus ceritakan pengalaman pelayanannya yang berat sekali. Dia sering sekali di penjara, Sering kali dipukulin, Dilempari batu, Dia karang kapal, Terombang ambing di laut, Semalaman kedinginan, Kadang gak bisa makan, Kadang kelaparan, Kadang kehausan, Bahkan sering kali, Dia harus gak pakai pakaian, Gara-gara dia mengalami pelayanan yang berat. Tapi dia mengatakan apa? Wah dia menulis satu kitab yang luar biasa, Dia katakan apa? Tetapi sekalipun darahku dicurahkan, Ada korban dan ibadah imanmu, Aku bersuka cita, Dan kamu juga harus bersuka cita demikian. Dia kuat, Meskipun dia di penjara, Ini luasnya dia di penjara, Wah dia dibuang, Ditolak, Dia tinggal sendirian, Dia dianggap pengkhianat agama Yahudi, Tapi dia bilang, Aku bersuka cita, Kenapa? Karena Paulus kuat, Kenapa dia kuat? Karena dia memiliki tadi, Keyakinan yang radikal, Keyakinan yang mengakar terhadap firman Tuhan. Paulus tahu bahwa, Segala perkara, Kenapa dia kuat? Dia tahu segala perkara, Dapatku tanggung di dalam dia, Yang memberi kekuatan kepada aku. Kalau Paulus gak pernah belajar firman, Dia tidak menghidupi firman, Dia tidak punya keyakinan radikal akan firman, Dia jangankan di penjara, Dia dibenci orang Yahudi aja, Dia mungkin udah ninggalin Tuhan. Tapi ketika dia memiliki keyakinan yang radikal, Pengetahuan akan firman, Maka meskipun banyak sekali hantaman, Banyak sekali pukulan, Banyak sekali badai, Banyak sekali air mata, Tapi dia tahu satu keyakinan, Satu kebenaran yang dia imani, Bahwa segala perkara dapatku tanggung dalam dia, Yang memberi kekuatan kepada aku. Di dalam Yesus. Dan teman-teman kalau baca dalam bahasa Yunaninya, Lebih keren lagi ya. Memberi kekuatan dalam bahasa Yunani itu, Menggunakan kata apa? Endunamonti. Ini adalah kata kerja bentuk present, Dari kata endunamo. Endunamo kata dasarnya. Endunamonti itu bicara present tense. Artinya apa? Paulus lagi bilang begini, Ketika Tuhan kasih kekuatan, Itu bukan cuma sekali, Present tense artinya terus menerus. Maka kalau kita bisa terjemahkan secara bebas, Sebenarnya Paulus lagi mau bilang gini, Segala perkara dapatku tanggung di dalam Yesus, Yang terus menerus, Memberi kekuatan kepada aku. Ini kenapa dia bisa punya keyakinan begini? Karena dia belajar firman. Bukan cuma belajar, Dia memiliki keyakinan yang radikal. Jadi dalam keadaan, Dan berat, Dalam tekanan, Dalam pergumulan, Dalam tantangan, Pelayanan dalam air mata, Paulus punya keyakinan yang sangat terakar, Dari firman Tuhan. Yang sangat tertanam. Bahwa Tuhan Yesus akan terus menerus memberi kekuatan kepada. Wah ini keren. Teman-teman bagaimana dengan kita ya? Jadi belajar firman itu bukan sekedar buat tahu. Tapi kita harus hidupi supaya apa? Ternyata orang yang belajar firman itu jadi kuat juga loh. Malah yang belajar firman, Mengelawati pergumulan itu kuat. Bagaimana dengan kita? Kita kan dalam hidup ini, Banyak sekali pergumulan hidup. Banyak sekali masalah kita. Kita punya air mata, Tapi itu semua tidak boleh menghancurkan kita. Kalau kita sungguh-sungguh belajar firman, Dan tertanam kuat di dalam firman Tuhan. Teman-teman maka firman itu akan menguatkan kita. Teman-teman firman itu akan membuat kita, Terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saya harap ada amin yang disampaikan di sana. Teman-teman saya mau cerita gini. Dulu waktu saya baru lulus S1, Saya sudah belajar teologi 4 tahun. Saya belajar firman, Saya menghidupi firman. Akhirnya saya sempat melayani secara full time ya, Kayak sekarang ini ya. Secara full time di gereja, Dalam artian, Ya kita diberikan penghidupan lah gitu. Jadi orang kita bisa fokus melayani, Meskipun penghidupannya nggak jadi sultan juga, Tapi cukup lah. Jadi saya 2 tahun melayani full time di gereja, Di Tangerang sana. Tapi ya karena waktu itu saya masih muda, Saya pengen punya pengalaman lebih, Saya nggak mau terjerat di sana, Saya pengen kuliah gitu ya. Dan waktu itu kebetulan ada masalah ya, Biasalah. Orang muda ketika ada masalah, Waktu itu kita agak sedikit, Nah udahlah, saya keluar dulu. Akhirnya saya keluar dari gereja. Waktu itu saya keluar, Nggak ada tempat pelayanan yang bisa menampung saya. Sementara saya memang hidup dari pelayanan. Akhirnya hanya satu tempat yang bisa menampung saya, Itu kampus tempat saya kuliah dulu. Karena kebetulan saya juga lulusan terbaik, Bukan sombong ya. Jadi cuma ngasih tahu aja. Kebetulan ada itu, Dan ada kesempatan bisa beasiswa sambil jadi, Sambil mengabdi. Jadi pinter juga mereka bilangnya beasiswa, Tapi sebenarnya mengabdi gitu ya. Mengabdinya apa teman-teman? Saya jadi staff di situ. Kalian pikir jadi staff itu, Oke lah, Tapi kalian tahu ya, Zaman itu ya, Nggak tahu sekarang mungkin sudah lebih baik kampus kami. Zaman itu jadi staff ya, Tahun 2000, Kalau saya nggak salah 2017 gitu ya. Itu gaji pertama saya, Saya sebut saja nominalnya. 1,5 juta gaji pertama saya, Sebulan. Dan itu posisi saya udah keluar dari gereja. Di gereja saya waktu itu ada dikasih pastori ya, Dikasih semua. Dan saya karena punya penghasilan nggak gitu ya, Saya bisa cicil motor. Saya keluar itu, Saya masih punya cicilan motor. 800 ribu sekian. Saya dapat gaji 1,5 juta. Saya harus nge-cost ya. Nge-cost itu waktu itu, Ya tujuh ratusan lah, Cari kosan yang paling murah. Wah, Akhirnya saya cuma dapat segitu. Tapi, Pada waktu itu saya udah mikir nih, Saya udah mikir, Wah ini berat sekali Tuhan. Saya mau berjuang, Cuma kayaknya berat. Sampai akhirnya ya, Teman-teman mungkin nggak tahu. Saya pernah jadi, Saya di driver grab motor. Itu udah S1, Sarjana teologi. Udah evangelist itu, Guru Injil. Saya pernah jadi driver grab motor, Karena begini keadaannya. Saya jemput orang, Saya antar makanan, Apa yang saya lakukan itu? Teman-teman itu berat sekali teman-teman. Ada perasaan ingin mundur, Ada perasaan untuk, Aduh cari kerja aja lah, Nggak usah melayani lagi. Ya minimal kerja kantoran lah, Kan saya punya ijazah. Nah kalau nggak bisa diterima pun minimal ya, Maaf-maaf. Jadi karyawan alfamat lah. Yang lebih wajar lah. Ada perasaan itu, Tapi waktu saya berdoa sama Tuhan, Saya diingatkan akan firman Tuhan, Yang saya pelajari beberapa tahun. Wah saya tetap bertahan melayani. Kenapa? Karena firman Tuhan, Yang saya pelajari itu bukan cuma sampai otak doang. Saya percaya gini, Bahwa waktu itu, Saya ingat satu ayat ya, Yang kita tahu sama-sama. Masmur 23, Ayat 4. Yang bilang, Sekalipun aku berjalan dalam lembek kekelaman, Aku tidak takut bahaya, Sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, Itulah yang menghibur aku. Mungkin di ayat ini, Bagi kita yang sering baca, Jadi ayat yang terdengar biasa, Tapi pada waktu saya, Baca ayat ini lagi, Saya diingatkan lagi, Saya akhirnya ngerti bahwa, Apapun sekarang lembek kekelaman saya, Mungkin sekarang begini lembek kekelaman saya, Tapi firman Tuhan, Sekalipun banyak lembek kekelaman, Saya tetap maju, Saya tidak akan berhenti. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan berserta saya, Dan kekuatan Tuhan menolak. Teman-teman saya jalani, Akhirnya puji Tuhan, Saya selesaikan kuliah saya, Dan saya waktu itu sudah pacaran, Sama istri saya sekarang, Pacar saya ini dulu kerja, Syukur-syukur, Dia tidak tinggalin saya waktu itu, Dan saya jadi teruji, Jadi teruji bagaimana dia, Meskipun saya waktu itu benar-benar parah kehidupannya, Dia tetap setia, Sampai sekarang dia jadi istri saya. Ya Tuhan bawa saya pada akhirnya, Lewati satu-satu, Akhirnya bisa jadi dosen, Dosen sudah lumayan ya, Akhirnya bisa jadi pelayanan gereja, Dan sampai sekarang, Tuhan masih berkarya. Teman-teman apa yang mau saya katakan disini, Bahwa ketika kita belajar firman sungguh-sungguh, Bukan cuma belajar, Tapi kita hidupi itu, Kita punya keyakinan yang mendalam, Yang radikal terhadap firman, Maka kita akan jadi kuat di dalam hidup ini. Nah bagaimana dengan kita? Adakah kita mau belajar firman? Maka saya bersyukur ya, Kalau Pastor Andreas sering belajar, Dia sering beli buku, Sering juga nanya, Itu satu hal yang, Yang tidak bisa dimiliki semua orang. Tapi kita harus belajar lakukan itu. Karena kalian akan mengalami sendiri ya, Bagaimana firman itu, Akan mengubahkan kita jadi lebih kuat. Ya mungkin ada, Ada orang-orang yang belajar firman, Tapi kelakuannya makin jelek, Makin kacau, Itu hal lain lah. Itu orang yang hanya cuman belajar sampai otak doang. Tapi kita belajar seperti yang Paulus, Dia memiliki keyakinan yang radikal. Jadi firman itu yang dia pelajari, Bukan cuma sampai otak, Tapi dia hidupi, Dia lakukan, Sehingga menjadi kekuatan bagi dia. Itu yang jawaban Paulus, Untuk dia mempertahankan kebenaran. Dan yang kedua dan yang terakhir, Bagaimana Paulus defending truth? Bagaimana dia mempertahankan kebenaran? Ini dia, Paulus memiliki, Dia mempertahankan kebenaran dengan cara apa? Dia memiliki sikap hidup, Yang senada dengan kebenaran firman itu. Saya akan bacakan, Pasul 24 yang 16. Dia bilang begini, Sebab itu, Kata Paulus, Aku senantiasa berusaha, Ada kata berusaha di situ, Jadi dia berusaha, Berusaha untuk apa? Untuk hidup dengan hati nurani yang murni, Di hadapan Allah dan manusia. Sebabnya apa? Kenapa Paulus memiliki, Bisa mempertahankan kebenaran? Bagaimana dia caranya mempertahankan kebenaran? Dia memiliki sikap hidup yang senada, Dengan firman Tuhan. Dia bilang, Sebab itu aku senantiasa berusaha, Untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Ada kata sebab itu, Kita harus tanya, Sebab apa di situ? Sebab yang di atasnya, Sebab dia punya keyakinan yang radikal tadi. Jadi keyakinan yang radikal, Bukan cuma sampai pada otak, Tapi bagaimana dia hidupi, Dia jadi kuat dalam hidup, Bukan cuma dia jadi kuat, Dia juga akhirnya berusaha, Kata kuncinya berusaha, Dia berusaha hidup dengan hati nurani yang murni, Di hadapan Allah, Dan juga di hadapan manusia. Ini bicara tentang buah dari iman, Dan keyakinan radikal Paulus atas firman Tuhan. Jadi Paulus tidak hanya tahu banyak firman, Tidak hanya belajar-belajar firman, Tapi dia juga punya keyakinan yang kuat, Dan keyakinan ini menghasilkan sebuah sikap, Yang terus berusaha, Untuk mempermuliakan Tuhan. Teman-teman, Paulus orang yang sempurna gak? Onda. Dia orang yang punya kelemangan. Dalam satu suatnya dia bilang begini, Kadang-kadang aku itu pengen melakukan hal yang baik, Tapi seringkali, Yang keluar justru yang buruk. Kenapa? Karena aku masih punya kedagingan ini. Dia tahu dia bukan orang yang sempurna. Dia sama seperti kita, Orang yang bisa jatuh dalam dosa, Tapi dia mau berusaha terus, Dia mau bertumbuh terus, Dia mau hidup kudus terus di hadapan Tuhan, Dia mau memiliki hati nurani yang muri di hadapan Allah, Dan juga di hadapan manusia. Sehingga ini menjadi satu gaya hidup Paulus, Sebagai orang yang defending truth, Dia memiliki sikap hidup, Yang senada dengan kebenaran firman. Jadi firman itu bukan cuma sampai otak, Tapi dia hidupi, Sehingga gaya hidupnya sesuai, Sama dengan yang dikatakan oleh firman. Teman-teman, Orang di luar Kristen seringkali menyindir kita dengan kalimat begini. Enak ya, Jadi orang Kristen dosanya ditanggung sama Tuhan Yesus. Kalau gitu, Aku percaya Yesus saja, Terus setelah itu aku bunuh orang, Aku mencuri, Kan dosanya ditanggung Tuhan Yesus. Teman-teman, Kalimat ini sering sekali saya dengar, Bahkan mungkin tidak sedikit banyak orang Kristen punya pemahaman yang seperti ini. Udah lah, Kita kan cukup percaya Yesus, Kita diselamatkan, Akhirnya hidupnya kacau. Tapi ini adalah pemahaman yang salah. Bahwa ketika kita percaya Tuhan Yesus, Maka hidup kita harusnya apa? Harusnya kita semakin bertumbuh. Itu sebabnya Paulus bilang di dalam Roma. Dia bilang gini, Kalau demikian apa yang kita hendak katakan? Kalau ada banyak anugerah, Apa yang mau kita bilang? Boleh gak kita bertekun dalam dosa? Maksudnya terus-terusan buat dosa supaya apa? Supaya makin banyak anugerah yang kita terima. Boleh gak? Kata Paulus. Paulus jelaskan, Sekali-kali gak boleh. Kita udah mati bagi dosa, Masa mau hidup lagi. Artinya apa teman-teman? Dan ketika kita memahami firman dengan mendalam, Tentang Kristus, Tentang karyanya di atas kayu salib, Maka justru kita akan berusaha berterima kasih. Bukan berarti oke, Percaya Yesus, Dosa aku diampuni, Terus sekarang gue buat dosa, Suka-suka gue aja. Gue mau ngomong jorok, Gue mau nonton film porno, Gue mau nipu, Mau buat dosa apapun, Terserahkan dosa aku ditanggung sama Tuhan Yesus. Itu pandangan yang keliru. Justru orang yang beriman kepada Yesus, Dia akan ingat bagaimana Yesus mati buat saya. Saya yang harusnya dibakar di neraka, Digantikan sama Yesus, Dia disalib, Darahnya tercurah, Tubuhnya tercabik-cabik, Dia menderita, Dia harus dibuang, Sampai dia harus teriak, Eli, Eli, lama sabak tani. Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Sampai Tuhan harus membalingkan wajahnya. Dia gak mau lihat Yesus, Karena apa? Karena semua dosa kita ditanggung di atas kayu salib. Maka kalau kita tahu kebenaran ini, Justru kita gak akan seperti orang ini. Wah, buat dosa aja, Kan ditanggung. Enggak. Justru kita akan berterima kasih. Terima kasih loh Tuhan. Thank you loh, Gue ini orang yang kacang, Yang bobrok, Yang hancur. Tapi anugerahmu membuat aku ini jadi orang benar. Maka kita akan punya rasa terima kasih. Kita ini manusia orang yang bisa sangat memiliki apa ya? Etika dalam tanah kutip ya. Tentu apa yang Tuhan berikan itu besar sekali. Penghormatan yang dikayu salib melayakan kita. Membuat kita yang berdosa diampuni. Tapi bukan berarti kita jadi buat dosa terus. Enggak. Justru roh kudus yang dalam hati kita, Akan mendorong kita. Sebagai rasa syukur saya. Saya mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Seperti yang Paulus. Saya mau berusaha. Punya hati yang murni. Hati yang tulus. Hati yang sungguh-sungguh. Yang mau terus mengalahkan dosa dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dan juga di hadapan manusia. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih yang terbaik buat kita. Teman-teman. Kita sebagai manusia kan punya sikap seperti itu ya. Bagaimana kalau ada orang yang menolong kita, Itu pasti membuat kita senang. Pasti kita bisa sangat menghormati dan mengagumi orang itu. Orang nolong kita dikit aja. Wah kita kayak bisa ingat ya. Teman-teman mungkin tahu ya tentang ini ya. Ini namanya Kim Jonghyun. Saya enggak tahu dia siapa. Tapi saya ketemu artikelnya banyak di internet. Ini sebenarnya ceritanya udah lama. Dia meninggal dunia. Jadi Kim Jonghyun ini meninggal dunia pada tahun 2017. Bulan Desember. Teman-teman. Dan dia adalah seorang artis. Nama-nama grupnya kalau enggak salah Saini. Jadi dia K-pop. Ini mungkin angkatan di atasnya BTS lah. Generasi yang duluan. Waktu itu tahun 2017 dia meninggal dunia. Wah kematiannya teman-teman. Menghancurkan hati penggemarnya. Penggemarnya sedih. Bukan main. Wah mereka nangis tuh. Nangis gitu loh. Padahal kalau mungkin mamanya yang meninggal mungkin enggak sesedih itu gitu ya. Kalau mungkin tetangganya yang meninggal dia biasanya. Tapi ini. Wah karena Jonghyun ini dia sangat mengagumi ya. Wah dia nangis. Orang-orang sedih sekali. Wah sampai nangis. Tidak kalah. Dan bukan cuma itu teman-teman. Di zaman itu. Di zaman Twitter waktu itu. Belum di blokir juga ya. Jadi Twitter masih banyak. Masih ada waktu itu. Banyak sekali orang yang ngasih tweet-tweet yang lucu sekali kalau kita lihat. Tapi ini mereka bukan mau lucu. Ini karena mereka sedih ya. Kita lihat contoh tweetnya. Nah dia bilang gini ya. Nama akunnya. Nah itulah itu ya. Noku ya. As a K-pop fan katanya. Sebagai fans K-pop. It's so hard to believe that you are gone. It's really so hard. So-nya panjang banget ya. Berarti benar-benar sedih banget gitu. Sedih sekali. Sulit sekali untuk mempercaya bahwa kau udah pergi. Lalu ada tweet lagi bilang gini. I feel so unmotivated to do anything. Coba bayangkan. Itu karena Jonghyun meninggal. Dia gak punya motivasi apa-apa buat membuat apapun. As soon as I wake up, I cried. And I haven't stopped since then. Lihat ya. Bangun tidur bukannya baca Alkitab. Bukannya saat teduh malah nangis. Dan bilang sampai sekarang gue gak pernah berhenti. Mungkin sampai tahun ini mungkin gak berhenti-berhenti. Nangisnya gitu ya. This is such a sad day for every K-pop fan. And mostly for Sewell. Nama fanbase-nya. Sedih sekali. Dia gak punya motivasi apa-apa. Karena kehilangan itu ya. Nanti kita akan lihat apa sih relevanasinya. Lalu kita lihat lagi cek. Ah ini yang paling seru nih. Dia bilang gini. Jonghyun, my lord and my savior. Waduh kacau ya. Thank you for being such an important person to me. And for letting me keep a smile on my face. You are such an amazing person. And it's hard to let go of someone you love yearly. Rest in peace, Jonghyun. Dia bilang, Jonghyun itu adalah Tuhan. Dan Juru Selamat. Waduh. Teman-teman, apa sih relevansi dari kisah ini teman-teman? Apa sih yang telah dibuat Jonghyun untuk fans-nya? Sebenarnya Jonghyun gak punya effort lebih apa-apa. Dia mungkin cuma perform. Ya kan? Dia mungkin senyum kepada fans. Wah, tapi fans udah senang dan merasa itu kebaikan. Saya mau katakan kalau misalnya ada salah satu fans-nya. Misalnya nge-WA dia. Jonghyun. Agar silaturahmi jadi terputus. Pinjam dulu seratus. Saya yakin Jonghyun juga gak bakal tanggapin itu chat gitu loh. Dia gak bakal pinjamin seratus ribu gitu. Jonghyun tidak memberikan, maksudnya gini. Jonghyun tidak memberikan hal yang besar. Yang terlalu besar kepada fans-nya. Dia cuma perform, tapi karena dia keren ya kan. Orang-orang yang suka sama dia, dia senyum dikit aja. Itu satu pemberian yang besar. Sampai akhirnya penggemarnya begitu mengasihi dia. Penggemarnya begitu berterima kasih. Karena apa? Karena dengan adanya Jonghyun, aku jadi terhibur. Aku senang. Maka ketika Jonghyun meninggal, mereka bilang, Aku tidak punya motivasi apa-apa lagi. Bahkan sampai menyebut Jonghyun, my lord and my savior. Teman-teman, apa yang mau saya katakan disini? Bahwa ketika seseorang bisa memberikan kebaikan kepada kita. Bahkan itu kebaikan kecil seperti ini. Kita bisa membalas. Caya kan ucapan terima kasih seperti ini. Tetapi salib Kristus, teman-teman. Kematian yang harus dikayu salib itu kurang besar apa? Kalau seandainya ada jalan lain yang bisa mengampuni dosa kita. Maka kematian itu gak begitu spesial. Misalnya gini. Misalnya kita bisa mendapat pengampunan dosa dengan membayar misalnya 3 miliar. Maka kematian itu di kayu salib gak akan terlalu spesial. Karena masih ada orang yang bisa mengampuni dosanya. Menghapus dosanya dengan bayar uang. Tapi persoalannya tidak ada satu jalan pun yang membuat kita yang sudah berdosa ini dari Adam dan Hawa. Tidak ada satu hal pun. Tidak ada satu tebusan pun yang bisa membuat kita diampuni dosanya. Arti yang gini. Kalau misalnya Yesus tidak lakukan itu, dia tidak disalib. Maka kita ini adalah orang-orang yang sedang antri menuju kekekalan neraka. Di sana kita akan disiksa bukan seratus tahun, bukan seribu tahun. Tapi selama-lamanya dalam kekekalan tidak ada batas. Kita akan terpisah dari Allah. Harusnya kita di sana. Harusnya saya di sana. Harusnya kalian semua di sana. Tapi Yesus sayang sama kita. Dia sayang sama saya. Dia sayang sama kamu. Maka dia tidak rela ini terjadi. Dia turun ke bumi. Dia mengambil rupa manusia. Bahkan menjadi lebih rendah daripada seorang hamba. Direndahkan, diludahi, disalib, dicambuk, dipaku, ditendang, dianiaya, direndahkan, dilecehkan. Semua dialami dia di kayu salib. Supaya apa? Supaya kamu dan saya diampuni dosanya. Maka kalau tidak ada lagi jalan yang membuat kita diampuni dosa hanya melalui Yesus. Maka ini menjadi satu pemberian yang besar. Kalau fans Jonghyun dapat pemberian kecil saja bisa bersyukur begitu. Masa kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah beri? Masa kita masih melukai hati Tuhan? Masa kita masih nyaman buat dosa? Masa kita tidak mau ketika disuruh melayani Tuhan? Masa kita masih terus berbuat hal-hal yang mendukakan Tuhan? Padahal Tuhan sudah kasih hidupnya buat kita. Teman-teman, maka ketika kita memiliki kemauan seperti Paulus defending truth, kita perlu punya gaya hidup yang senang ada dengan firman Tuhan. Dengan cara apa? Kita ingat salib itu. Maka salib itu bukan alasan untuk kita hidup dalam dosa, tapi menjadi alasan untuk kita berjuang ngalahin dosa. Berjuang berterima kasih sama Tuhan. Teman-teman, coba bayangkan gini ya. Saya waktu itu lihat satu video seorang pendeta dari luar negeri. Dia bilang, kira-kira dia bilang gini. Kalau seandainya ketika Yesus disalib, lalu dia lihat bagaimana perlakuan orang Romawi yang merendahkan dia, orang Yahudi. Lalu ketika dia lihat itu, dia kan mati buat semua orang, termasuk orang Yahudi loh. Termasuk orang Romawi, dia juga mati buat mereka. Makanya dia bilang, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Tapi karena seandainya waktu Yesus disalib, lalu dia lihat bagaimana orang meludahi dia, orang mencambuk dia, orang memaku dia, lalu dia bilang, dia lempar salibnya dan bilang, cukup, aku gak mau lanjutkan salib ini. Kalau dia bilang begitu gimana? Gak ada untungnya buat kulakukan ini, aku mau balik ke sorga. Bisa gak Tuhan Yesus bilang gitu? Bisa. Detik itu juga ketika dia mau disalib, dia bisa balik ke sorga? Enggak. Sangat-sangat bisa karena dia Tuhan Maha Kuasa. Kalau dia bilang, cukup, udah urus dosa kalian. Bercuma, karena setelah aku mati pun aku tahu, kalian semua masih terus buat dosa. Kalian masih suka iri hati, masih sombong, masih pacaran tidak sehat, masih suka nipu, suka pornografi, suka mendukakan roh kudus. Cukup, urus dosa sendiri. Kalau ini sampai terjadi, habislah kita. Maka kita akan dikekekalan neraka selamanya. Tapi teman-teman, Tuhan Yesus gak lakukan itu. Karena dia mengasihi kita, dia taat sampai mati di kayu salib. Sampai akhirnya dia menang. Dan dosa kita diampuni. Maka sudah sepantasnya, kita hidup senada dengan firman Tuhan. Untuk membalas kasihnya, dengan berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Dan inilah caranya kita akan mempertahankan kebenaran. Teman-teman, orang ketika kita mempertahankan kebenaran, ketika hidup kita bagus, hidup kita takut Tuhan, orang akan lihat hidup kita. Dan orang akan melihat Kristus dalam hidup kita. Dan mereka akan bilang, wah keren ya, orang Kristen hidupnya bagus. Dan ini bisa mempengaruhi orang, bahkan bisa menjangkau orang untuk ikutin kita. Maka kita bisa menjadi orang yang menjadi berkat buat orang. Menjadi berkat buat orang lain. Orang bisa akan mencari Yesus karena melihat kita. Karena apa? Kalau kita mau taat, kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, pasti ini bisa menjangkau orang, menjadi berkat bagi banyak orang, mempengaruhi orang lain. Saya akan tutup dengan ini teman-teman. Beberapa waktu lalu, saya melakukan kunjungan jemaat ke apartemen jemaat. Jadi ada jemaat yang sudah beberapa minggu enggak ibadah, saya datang ke apartemennya. Apartemennya di apartemen City Park sini ya. Saya tunjukin gambarnya supaya kita ada gambaran lah. Supaya ada gambaran nanti bagaimana peristiwa ini. Teman-teman, saya naik ke lantai 15, itu apartemen jemaat kita ada di situ. Waktu itu lantai 15, wah saya ngobrol-ngobrol sama dia, saya doakan dia, seorang ibu tua ya, yang sudah tinggal sendirian, lalu setelah saya doakan, saya sama istri saya pulang. Ketika saya pulang, pas mau naik lift itu, wah itu rame orang. Ada pakai baju-baju FBR, forum Betawi Rembuk ya, terus ada security juga, ada banyak orang. Masuk ke ruangan yang sebelah sana gitu ya, yang agak ke depan. Saya sama istri enggak enggak, kita turun ke lantai satu dari lift, pas sampai lantai satu orang, semua lihat ke atas ya. Itu orang mau bunuh diri, orang mau bunuh diri. Wah akhirnya kita lihat, siapa itu? Ternyata benar, ada seorang ibu, yang mau lompat dari lantai 15. Itu lantai yang sama dengan apartemen yang kami kunjungi. Makanya tadi ternyata rame orang gara-gara itu. Dia bunuh diri, teman-teman. Jadi kalau kalian teman-teman lihat, itu ya, ini bisa di markt ya. Nah ini bisa nih, saya coba markt di sini. Nah, ini kan dia, satu ruangan itu, mungkin yang di sini kali ya, bisa jelas. Nah kira-kira ini, ini satu rumah itu kira-kira gini, ada dua jendela. Kelihatan ya harusnya ya. Nah, jendela yang satu ini, ini jendela kamar gitu ya. Ini jendela ruang tamunya, kalian lihat apartemennya. Nah ibu ini, sudah di luar jendela ini, dia duduk di tatakan AC ini ya, bukan tatakan AC sih, ini apa ini, pokoknya ada beton, dia duduk di luar. Posisinya di luar sini. Dengan cara, pintu kamar sudah dikunci, kuncinya dia pegang, supaya orang tidak bisa masuk ke dalam jendela, ke dalam kamar itu, dan dia bisa lompat gitu. Dia sudah duduk di sini. Wah, waktu itu saya naik ya. Waktu itu saya sudah pakai jaket, sebenarnya di lantai satu saya pakai helm, saya waktu itu bawa motor. Lalu istri saya bilang, kita harus, kita harus ngobrol sama dia. Kita harus lakukan. Akhirnya saya naik ya, saya naik, saya naik ke latihan atas, saya pakai jaket hitam ya. Pas saya naik, wah security datang, siap komandan katanya dia. Kira-kira saya polisi kali, gara-gara badan saya kan gede ya. Terus saya pakai jaket hitam, saya bilang, saya bukan komandan, saya bilang, saya pedeta. Wah mereka kaget. Terus saya ngobrol dari jendela yang satu ini, jendela yang ruang tamu ini saya ngobrol dari sini. Saya buka jendela yang. Saya bilang, ibu kenapa? Dia diem. Dia lihat saya ya, dia udah pengen lompat. Dia lagi ngerokok, nunggu waktu lompat. Dia ngerokok. Wah saya lihat di rumahnya ada semacam tempat sembayang gitu ya. Jadi dia orang Buddha. Teman-teman, itu posisi ibu itu di sini, dia bukan cuma duduk ya. Dia duduk, dan dia juga gantung lehernya dengan tali. Jadi seandainya dia bisa kegantung, mati. Kalaupun nggak kegantung, jatuh mati juga. Jadi dia benar-benar sudah siap untuk mati. Wah kira saya ngobrol, saya lama sekali ngobrol. Nih saya, tuh, ini ada video ini. Itu saya dari jendela tuh. Saya ngobrol, saya ngobrol lama sekali, saya 30 menit. Dia bilang gini, kenapa bapak perhatian sama saya? Semua orang benci saya kok. Dia punya masalah lah. Ada satu masalah yang, saya nggak bisa cerita masalah privasinya ya. Ada yang sayang sama saya, semua orang benci sama saya. Kenapa bapak peduli? Justru dia bilang, justru ini ibu cara Tuhan buat ibu. Kenapa saya orang yang nggak ibu kenal, saya mau ini repot-repot bujuk ibu. Ayo gini. Wah dia nggak, dia masih berkesi keras. Dia bilang, ah bertahun-tahun saya begini, mana Tuhan nggak tolong saya? Saya bilang, ibu ke Tuhan yang mana dulu? Ya itu yang bapak lihat di ruangan itu, maksudnya kesembahan itu ya. Saya bilang, makanya coba sama Tuhan Yesus. Saya bilang, saya udah nggak peduli gitu, banyak orang dengar. Ibu, saya kasih, saya kasih ini ya, kasih kesempatan, ibu, satu bulan ini doa sungguh-sungguh sama ibu, saya layani ibu. Saya datang ke rumah ibu tiap hari. Buktikan, Tuhan Yesus pasti tolong. Dengan berani saya ngomong gitu. Saya waktu itu berikmat juga ya. Dia mulai panggil orang, untuk buka. Orang pada nggak ngeh, orang itu nggak ngerti ya, mereka itu nggak seriusin nolong. Jadi saya bilang, kita buka pelan-pelan kamarnya, dibuka pakai alat kan banyak ya. Dibuka pelan-pelan, pas dibuka kamar, dia udah tahu, tapi dia nggak loncat loh gitu. Ibu itu nggak loncat, ketika kita tarik, dia udah ngobrol sama saya 30 menit, akhirnya dia mau gitu loh. Meskipun dia ditarik, dia mau lainnya. Ini waktu kita udah narik dia, saya sensor mukanya, nah ini kita tarik dia, dan dia sudah nggak melawan lah gitu. Ya nangis aja dia bilang, tolong saya, saya udah nggak ada yang, nggak ada yang gini. Akhirnya saya layani dia, saya bawa ke bawah, saya di situ mendampingi semua orang, lihat waktu itu teman-teman. Teman-teman, saya nggak kenal sama orang ini. Sebenarnya saya bisa aja pulang ya, bisa langsung pulang, karena itu posisinya saya udah capek, itu sampai malam saya, maaf. Waktu itu saya ngobrol dengan dia dari jadwal, saya udah mikir. Jadi selain saya capek, saya juga mikir nih, kalau seandainya ini orang lompat ya, saya akan jadi saksi gitu loh. Repot, bisa-bisa saya jadi tersangka juga, kadang-kadang ngobrol sama Bapak, dia jadi lompat. Akhirnya kacau saya. Tapi waktu itu saya mau belajar begini, di tengah-tengah resiko yang banyak ya, saya mau belajar untuk hidup senarai dengan firman Tuhan. Belajar mengorbankan diri, meskipun saya nggak punya kepentingan. Apa sih kepentingan saya buat orang seperti ini? Nggak ada, kalau secara pikiran manusia. Tapi waktu itu istri saya ingatkan saya, Papa coba ngobrol lah, kita tolong dia, siapa tahu Tuhan pakai. Saya naik langsung. Saya naik, meskipun capek, meskipun apa. Belajar mau mengorbankan diri seperti yang Yesus lakukan. Meskipun nggak seberapa ya, tapi itu berdampak, teman-teman. Dia nggak jadi lompat, akhirnya kita layani dia. Akhirnya dia punya anak juga yang bukan Kristen, saya suruh, saya layani, baca Alkitab ya, ini fotonya, kita layani dia, dan akhirnya apa? Ya jadi berkat. Sekarang ibu itu, tadinya sempat kita bawa ke rumah singga, taruh di rumah singga, rumah singga Kristen, jadi layani juga di sana. Sekarang dia sudah bekerja, sudah lebih fresh, anaknya juga sudah lumayan gitu ya, sudah mau percaya Tuhan juga. Puji Tuhan. Teman-teman, kenapa? Karena saya yang tidak sempurna ini mau belajar untuk apa? Untuk hidup senada dengan firman Tuhan. Saya mau belajar untuk taat kepada Tuhan, meskipun nggak mudah sebenarnya, meskipun nggak enak sebenarnya. Tapi itulah, orang yang sungguh-sungguh mau defending truth, dia harus hidup senada dengan firman. Teman-teman, hari ini kita belajar, yuk kita jadi berkat bagi orang lain. Dengan cara apa? Kita hidup senada dengan firman Tuhan. Tadi di poin pertama, kita punya keyakinan yang radikal terhadap firman. Belajar firman. Di Youtube banyak sekali sekarang. Sekarang kita nggak kekurangan lah. Belajar. Ada waktu belajar firman. Ketika lagi nonton, biasanya sambil makan, jangan nontonnya, apa, lapor Pak. Nonton lah yang agak bobot gitu kan. Nonton belajar firman Tuhan gitu kan. Kan banyak sekarang. Sekarang kita fasilitas banyak sekali, orang di Youtube banyak sekali yang ngajar. Kita tinggal pilih. Karena apa? Ketika kita belajar bukan cuma isi ini doang, tapi kita punya keyakinan yang radikal itu. Kita jadi kuat. Bukan cuma jadi kuat, kita akan belajar untuk hidup senada dengan firman. Waktu kita senada dengan firman, kita mau tunduk apa kata Tuhan, mau taat, maka kita hidup kita jadi berkat. Kita bisa berbagi hidup, meskipun kadang-kadang itu bukan kepentingan kita. Wah, tapi ada sukacita tersendiri loh. Ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini kita belajar bersama-sama. Yuk, defending truth. Defending truth bukan bicara debat, 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 debat. Nggak, itu debat itu bagian kecil. Tapi lebih daripada itu, defending truth bicara bagaimana kita punya keyakinan yang radikal sama firman. Kita menjadi kuat dalam tekanan hidup, dalam permasalahan. Yang kedua, kita punya gaya hidup yang senada dengan firman. Kita menjadi orang-orang yang taat. Nah, bukan kebenaran firman. Kiranya, Rauh Kudus menolong kita untuk kita bisa menghidupi firman. Mari kita tundukkan kepala kita, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapak buat firmanmu hari ini. Kami belajar untuk defending truth di tengah-tengah dunia yang banyak sekali ajaran-ajaran yang palsu. Bahkan dunia yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Kami mau belajar untuk memiliki keyakinan yang radikal akan firman. Kami mau sungguh-sungguh memberikan hati kami untuk belajar firman. Mungkin kami berpikir, ah kami kan bukan amba Tuhan. Kami bukan seorang pelayan Tuhan. Tapi hari ini kami belajar bahwa belajar firman itu. Jadi kami sungguh-sungguh belajar firman. Bukan karena kami seorang pelayan Tuhan. Tapi karena kami seorang pengikut Kristus. Kami mau sungguh-sungguh memberikan hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Untuk belajar dengan firman Tuhan. Sehingga kami bisa memiliki keyakinan yang sangat radikal, yang berakar, yang kuat. Sehingga membuat kami bisa kuat dalam tekanan hidup ini. Kami juga mau belajar bahwa keyakinan yang radikal ini akan membuat kami memiliki gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau taat. Ketika kami taat, mau ikuti firman Tuhan, maka hidup kami akan jadi berkat buat orang lain. Kristus akan diberitakan. Orang akan melihat Kristus dalam diri kami dan dalam perkataan kami. Tuhan, tolonglah kami, anak-anak mudamu, untuk bisa terus melakukan kebenaran. Hambamu sudah selesai melaksanakan tugas dan misinya. Dan mempercaya roh kudus yang mengutus hambamu akan terus berbicara dalam hati kami. Sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja. Tapi sungguh-sungguh termaterai. Dalam hidup kami. Matarkanlah firmanmu. Dalam namanya Yesus Tuhan berdoa, ucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Aamiin. Tuhan memberkati kita. Semoga bless you.